Bupati Batanghari Buabar Fadil Arief mengultimate setiap ASN agar tidak mencoba-coba untuk bermanju di online. Aktivitas judi online dinilai menjadi sifat malas dan merusak pikiran. Kewasepadaan pemerintah Batanghari terhadap aktivitas judi online dapat dicontoh selain kelagan ASN yang diintruksikan, setiap OPD harus rutin melakukan pemeriksaan secara berkala, semua handphone pegawai. Bupati Fadil mengintruksikan semua pelatih tangguh dan motivator tangguh, beserta da'i dan ustad di setiap desa harus selalu rutin memberikan pembahaman terhadap masyarakat luas dampak bahaya judi online. Dijelaskan Bupati Fadil, kinerja orang yang terpengaruh judi online akan mengalami penurunan dan terlihat semangat yang menurun. Untuk itu, ia bergeraskan agar praktik ini harus diberantas. Sementara motivator tangguh harus mampu menjadikan sebagai musuh bersama terhadap praktik judi online, dan perannya dapat menyampaikan di setiap lapisan masyarakat. Judi online tidak bagus bagi mereka, tidak berfaat bagi mereka, dan akan mengganggu pikiran mereka. Maka kita bersama dengan para da'i, ahli bulamah, dan tokoh-tokoh pemuda, maka kemudian anak-anak muda kita diberi kegiatan positif. Maka kita ada pelatih tangguh yang mengajak anak-anak kita berolah regga, kemudian ada guru-gaji tangguh yang berlatih keamanan anak-anak kita, sehingga nanti dia yang akan mengikuti diri, bahwa mereka tidak mau main judi online. Memang tindakan represif harus kita lakukan, tanpa-tanpa pemuda tetap bekerja dengan kewandangannya, tapi kita ingin menyadarkan masyarakat bahwa judi online ini sama efeknya dengan narkoba, membuat orang menjadi berhayau saja. Dan akan sederu malas, karena ingin mendapatkan sesuatu secara intan. Dan pasti kinerjain jelek, makanya kita ada e-kinerja yang akan memantau kinerja SM setiap bulannya. Apabila kinerjaan, ini ada tanda-tanda, ada hal degati yang dilakukannya. Karena orang main judi online, kerjaannya pasti tidak selesai. Karena otaknya begitu saja, kan? Selain itu, Bupati Fadil menekankan setiap OPD hingga Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam Kabupaten Batanghari, agar dapat berparahan penting untuk melakukan pemantauan secara berkala. Selamat terjadi, Cek TV melaporkan.